Yuhuuu, saatnya jalan dan jajan bareng makan receh, kuy? Guys, gue Lodi Adesi dan kali ini gue lagi berada di Kota Bogor. Nah, di Kota Bogor gak bakal lengkap kalau kita gak nyobain kuliner-kuliner yang ada di sini. Kebetulan, kali ini gue lagi berada di Jalan Surya Kencara, Bogor. Meski jadi kuliner khas Bandung, mie kocok sebenarnya juga mudah lo ditemukan di Kota Bogor. Kedai Mie Apang ini nih, salah satunya. Nah, yang bikin istimewa, mie di sini dibuat sendiri dari tangan Pak Apang. Nanti kita lihat deh caranya. Sekarang kita intip dulu yuk, Pak Apang meracik mie kocoknya. Sedep! Kita rebus dulu mie dan toge-nya. Lanjut, siapin bumbu di mangkok, oke? Nah, ada merica dan juga cuka aren. Ini sengaja dipilih cuka aren karena hasil fermentasi air mirah ini bikin mie kocok semakin lazis. Sekarang kita tuang mie dan toge-nya ke mangkok. Lanjut, beri seledri dan daun bawang yang sudah dimasak. Eits, dagingnya. Jangan lupa ya, dagingnya pilihan tanpa lemak lho. Porsinya juga gak pelit. Selain daging, ada juga kikil dan urat. Sip, baru deh diseram kuah. Wih, mantep banget ya dinikmati saat panas. Sabar, sabar. Pesanan kedua, low mie. Baru dibuat tuh, low mie memang awalnya diperkenalkan oleh apnis Tionghoa. Tapi sekarang, low mie mudah dinikmati siapa saja. Dan juga bisa dibilang mudah ditemukan ya. Sama seperti mie kocok nih. Mie dan tegahnya direbus, kali ini ada tambahan kangkung. Kuah untuk low mie, lebih kental dan kecoklatan. Perpaduan dari saus tiram, saus inggris, kecap manis dan kecap asin. Tak lupa suiran daging ayam biar makin lazis. Sentuhan terakhir, ada perasan jeruk limau nih. Biar ada sensasi asam dan segar. Low mie-nya siap? Tinggal laksa ayamnya. Ada bihun toge telur dan kuah penuh rempah yang udah diberi oncom nih, foodies. Wah, tiga menu burkuah ini mantep banget ya. Foodies pasti bingung kan? Mau makan yang mana? Coba. Ini ada tiga jenis mie yang berbeda. Yang ini ada mie kocok, kalian bisa lihat sendiri. Isinya tuh bener-bener rame banget. Sambil cobain dagingnya. Dagingnya empuk, kuahnya enak, gurih, lezat. Kualitas mie-nya bener-bener juara. Kalo dia puas banget tuh nyicipin mie kocoknya. Gurih pedas, ketemu berpadu ciamik di mulut. Bikin pengen nambah dan nambah terus. Kalo mie, mie dari ini sama ini sih gak jauh beda. Cuman yang bikin beda itu di kuahnya. Jadi, kombinasi rasa antara gurih dari saus tiram, terus rasa segar dari jeruk limau, dan ada rasa manisnya juga. Rasa lominya juga juara, foodies. Sama enaknya dengan mie kocok, tapi tuh sensasinya beda. Nah, kalo laksa ayamnya gimana? Hmm. Gak nyesel, tadi dari Jakarta macet-macetan. Sampai sini dikasih makanan yang emang bener-bener enak banget. Tiga-tiganya aku suka. Tapi, ini dia di juara. Pada siang hari ini adalah mie kocok. Karena apa? Karena dia kuahnya lebih segar. Kalo dimakan pada siang hari begini tuh rasanya segar banget. Abis makan, Aludia mau bantuin Pak Apang bikin mie-nya, foodies. Jadi, Pak Apang nih, spesialis yang meracik mie-nya langsung. Bener-bener dari bahan mentah sampai jadi mie seperti ini. Ini semua diproses bikin sendiri? Bikin sendiri. Bikin sendiri, guys. Aku penasaran nih, Pak. Gulung-gulung mie rasanya kayak gimana. Soalnya kalo gulung duit udah tahu kan, pasalnya. Sudah dari 2006, Pak Apang membuat mie dan perjualan mie kocok. Semuanya lahir dari ketelantenan Pak Apang sendiri lho. Lepan, lepan. Memang beda. Lepuk malam. Memang beda yang profesional sama amatir memang beda. Gini? Oh bener. Ya, ada reseperasi ya untuk membuat mie ini. Bahannya cuma tepung terigu, telur, garam, dan air. Nah, biar jadi mie yang lebut dan lentur, adonannya mesti digiling beberapa kali. Kalo udah kalis, baru dibentuk jadi mie. Saat akhir pekan, mie kocok Pak Apang bisa menyajikan hingga 150 porsi. Wih, rasa emang gak bisa bohong ya. Hehehe, mantap!